Mas Kaisang, besok siang jam 1 memang datang ke Seraken adalah mengendorse calon bupati nomor 2 karena Partai Solidaritas Indonesia memberikan dukungan sepenuhnya kepada pasangan Sikitpamungkas Suroto itu juga otomatis juga akan mengendorse Gubernur Jawa Tengah Pak Lutwi dan Gus Yassin pertemuan bisnis itu adalah menjabatani untuk dialog dengan kaum milenial sehingga ini mereka anak-anak muda di Seraken itu kedepan memiliki idealisme minimal bagi dirinya sendiri maksimal untuk kabupaten serakin ada tema khusus gak Pak misalnya untuk pembahasan generasi muda di politik atau kemandirian ekonomi anak muda ketika Mas Kaisang itu pasti akan akan disampaikan kan karena milenialnya kenapa heterogen ya jadi apa yang menjadi permasalahan tapi kan kita selaku partai politik juga berharap anak-anak muda itu nanti melek politik-politik sekarang itu sudah di apa sudah hanya dikuasai oleh kaum-paum yang seharusnya sekarang mulai harus suruh istirahat bumi harus istirahat itu jadi apa anak muda sekarang kita harus berani bertempur apakah lewat kegiatan mereka ataupun lewat kegiatan politik kami berharap 2009 muncul anak-anak muda yang sebagai petaruh adunya Mas Kaisang itu pengaruh enggak dengan elektabilitas calon yang didukungnya melihat beberapa tempat sudah didatangi saya kira dengan kehadiran Mas Kaisang ke Serakin ini menjadi magnet bagi apa bagi anak-anak muda juga menjadi kami berharap ini juga menjadi salah salah satu inspirasi calon Bupati Serakin pasangan Sikit Seroto bagaimana mereka kedepan juga harus mampu mengawasi apa mengawasi memberikan fasilitas kepada anak-anak muda karena anak-anak muda sekarang ini di samping kompetensi maupun kebutuhan hidup mereka juga harus bisa menjadi dirinya sendiri lokasinya dimana dan udah ada berapa peserta atau lokasi ada di Jambur Leli dan peserta Alhamdulillah meledak juga karena sebenarnya kami hanya memberikan 200-300 tapi hari ini pendaftar mungkin sudah di atas 800 mungkin sampai 1000 terima kasih terima kasih